Pemirsa polisi berhasil menangkap pencuri biji kopi yang resahkan warga Merangin Jambi, pelaku yang diberinisial R39 tahun warga Dusun Sungai Tebal, Desa Nilodingin, Kecamatan Lembah, Masurai. Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama Pemirsa, polisi berhasil menangkap pencuri biji kopi yang resahkan warga Merangin Jambi, pelaku yang diberinisial R39 tahun warga Dusun Sungai Tebal, Desa Nilodingin, Kecamatan Lembah, Masurai. Pelaku berhasil tangkap pada Minggu 2 April 2023 sekitar pukul 20 tepat waktu Indonesia Barat. Rison warga Dusun Sungai Tebal, Desa Nilodingin, Kecamatan Lembah, Masurai, Kabupaten Merangin yang sering melakukan pencurian biji kopi milik warga tak berkutik usai diamankan tim opsional unit reskrim Polsek Lembah, Masurai. Pria yang berusia 39 tahun ini diciduk oleh tim Polsek Lembah, Masurai karena diduga telah sering mencuri biji kopi milik warga yang tersimpan di pondok kebun. Tertangkapnya pelaku ini bermula ketika korban J.W. yang juga merupakan warga setempat hendak pulang ke kebun kopi miliknya di daerah seberang nilo kecil Dusun Sungai Tebal. Setibanya di pondok kebunnya, J.W. mendapati buah kopi yang disimpan di dalam karung sudah tak ada lagi. Di saat pulang ke rumah di perjalanan, korban melihat seseorang sedang membawa karung berisi biji kopi yang diperkirakan miliknya. Korban pun langsung melapor ke Polsek Lembah, Masurai. Tim Polsek Lembah, Masurai langsung bergerak melakukan penyidikan. Tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam pelaku bersama barang bukti berhasil diamankan oleh tim Polsek Lembah, Masurai yang dipimpin langsung ke Polsek Lembah, Masurai, Ibtu Rezi Darwis. Ada seorang masyarakat melapor kepada kami bahwa terjadi pencurian kopi. Jadi yang bersengkutan melapor telah kopinya telah hilang sebanyak lebih kurang 100 kg. Jadi yang bersengkutan melapor ke kantor Polsek dan kami tindak lanjutkan kami melakukan penyelidikan. Setelah kita temukan pelaku, langsung kita melakukan penangkapan dan kita bawa ke Polsek Lembah, Masurai untuk kita tindak lanjutkan kita prosesnya lanjutkan. Nah, jadi untuk TKP-nya sendiri yaitu di seberang Nilo, di dusun Sungai Tepak. Dari pengakuan tersangka bahwasannya yang bersengkutan telah melakukan pencurian sebanyak 8 kali. Tetapi baru satu orang masyarakatnya melapor dengan keurgian 100 kg. Jadi total setelah kami dalami bahwasannya selama 8 kali ini dia sudah melakukan pencurian dengan keurgian itu sebesar hampir setengah ton. Jadi untuk tersangkanya sendiri namanya Rison dan untuk korban inisialnya J. Terima kasih. Di hadapan penyidik, Rison mengakui telah 8 kali mencuri biji kopi milik keluarga dan baru saat ini tertangkap. Kontributor BTV, Nanalfaru Rozi melaporkan dari Kabupaten Merangin.